Iya, iya gak bisa saya nanya, terus kalau yang gak lolos nanti solusi untuk yang punya rumah. Profesi sebagai supir bus biasanya identik dengan pekerjaan para pria, tapi sepertinya ciamang telah mengubah pernyataan tersebut. Saat ini profesi supir bus sudah banyak dikerjakan oleh para wanita di dunia, bahkan di Indonesia. Wajahnya yang cantik dan rupawan serta aksinya yang piawai mengemudikan bus menjadikan hiburan tersendiri bagi siapa saja yang kebetulan bertemu atau menjadi penumpang bus tersebut. Ibarat kata mereka bida dari bus di Indonesia. Tapi cantik-cantik kok supir bus? Nah, berikut ini adalah 8 supir bus cantik di Indonesia. Tita Zawinat Sosok wanita yang berada di belakang kemudi bus ini adalah bernama Ibu Tita. Begitu siapa anak kerapnya? Tak hanya cantik dan tajir, wanita yang satu ini juga mahir dalam mengemudikan bus. Tapi, kalian jangan salah paham dulu ya. Pekerjaan Ibu Tita bukanlah supir bus, melainkan pemilik dari perusahaan Otobus Zawinatrans, yang bermarkas di kota Kembang, Bandung, dan berfokus pada bisnis bus untuk pariwisata. Ibu Tita kayaknya gak mau kalah deh dari para pegawainya yang mahir dan mengendalikan kendaraan besar yang satu ini. Mungkin bagi Ibu Tita menjadi pemilik dari penyedia bus pariwisata, sepertinya belum afdol kalau belum menyetir bus miliknya sendiri. Wow, gokil nih Ibu. Di Ajeng Rahma Soraya Ayunanda Wanita cantik yang satu ini adalah pegawai dinas perhubungan kota Solo yang berprofesi sebagai supir bus. Dia adalah daerah kelahiran Yogyakarta yang akrab di Sapa Ajeng. Ajeng mengoperasikan bus Trans Solo atau BST yang berada di lingkungan terminal Tirtonadi. Aksi Ajeng saat mengemudikan bus sempat mencuri perhatian masyarakat melalui postingannya di sosial media. Rupanya Ajeng memiliki maksud dibalik postingan tersebut. Tujuannya agar masyarakat yang menonton tertarik untuk naik BST dan menjadi salah satu cara sosialisasi ke masyarakat. Wah, ide Ajeng boleh juga ya. Kalau disupirin wanita cantik begini, pasti penumpang auto ngantri deh buat naik BST. Pengemudi bus transmosi jurusan terminal alang-alang lebar menuju jantung kota bumi Sriwijaya, Palembang mencuri perhatian para penumpangnya. Bukan karena aksinya yang ugal-ugalan di jalan ya, melainkan karena supir bus tersebut adalah seorang wanita cantik. Dia adalah Rosari Wulan Prasasti atau Akrab Disapa Wulan. Wulan merupakan pengemudi transmosi pertama di Palembang. Menjadi driver wanita, godaan pun sering ditujukan kepadanya dari penumpang pria ketika Wulan sedang menyetir. Meski banyak godaan, Wulan tetap bersikap profesional dan membentengi diri agar tidak termakan rayuan gombal kaum Adam. Berkat kegigihannya, pada hudbus transmosi, Wulan mendapatkan penghargaan sebagai sopir terbaik sepanjang tahun 2015. Widih, Mbak Wulan keren deh! Tita Eka Agustin Tita Eka Agustin, wanita kelahiran 1988 ini, merupakan salah satu karyawan wanita di Cipta Rajaha. Sehari-hari, wanita yang akrabisapa Eka ini bekerja sebagai sopir bus parwisata. Aksi Eka ini menjedut perhatian masyarakat karena piawai dalam mengemudikan kendaraan berukuran besar ini. Tak hanya itu, kecantikan dari wanita yang berhijab ini juga memikat hati para penumpangnya. Tak heran jika wanita cantik berparas manis ini juga menjadi idola para pria setel aksinya yang sedang mengendari bus viral di dunia maya. Kalau sepirnya cantik kayak gini, pasti para kaum Adam rela deh diteloletin. Penumpang juga auto rebutan naik busnya nih. Aprilia de Lestari Wanita cantik yang satu ini tak hanya numpang selfie dibalik kemudi bus, melainkan dia juga mahir dalam mengendarai kendaraan berukuran besar ini. Dia adalah Aprilia de Lestari, direktur operasional perusahaan otobus Akas Green. Aprilia sudah menggeluti dunia transportasi bus sejak 6 tahun lalu. Sebagai direktur yang teladan, tak jarang Aprilia turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi bus. Apakah layak beroperasi atau tidak? Salah satunya ya dengan cara uji coba fisik menyetir bus secara langsung. Emang gak kaleng-kaleng nih bos PO Akas Green yang satu ini? Terbaik deh. Rupanya bisnis yang digelutinnya ini adalah bisnis turun-temurun keluarga. Sebelumnya wanita cantik ini pernah berkecimpung di dunia entertainment dan menjadi desain interior. Walah, pantasan ya guys. Wajahnya gak asing gitu. Ternyata pernah jadi artis lho. Dan sekarang Bantingstir jadi pebisnis bos yang handal. Wah, keren deh. Pekerjaan boleh laki banget. Tapi tampilan tetap beauty dong. Widya Antarista Satu lagi nih, aksi wanita cantik berhijab yang berhasil mencari perhatian warga net dengan kelihayannya mengemudikan bus. Wanita cantik dibalik kemudi bus skanya ini diketahui bernama Widya Antarista. Kabarnya Widya adalah anak dari pemilik perusahaan bus di Sulawesi Selatan, yaitu bintang Katolistiwa. Anak Sulawesi pasti udah tau banget kan perusahaan bus yang satu ini. Di balik wajahnya yang lugu, Widya terlihat mahir dalam mengedalikan kendaraan besar tersebut dengan tenang. Waduh, hebat juga ya. Mimin aja yang nyetir minibus turun ke jalan masih gemeteran. Tak hanya di jalan lurus, jalanan berbelok pun sudah dikuasai oleh Widya. Kalau sipirnya cantik kayak gini sih, penumpang kayaknya pada rela deh berjam-jam macet di jalan. Atau jalan berlubang sekalipun, terutama untuk cowok-cowok nih. Iya gak? Hehehe Nunik Biasanya para pengemudi bus akan mengenakan pakaian yang simpel dan nyaman saat duduk di belakang kemudi bus. Tapi wanita yang satu ini justru tampil beda dengan mengenakan mini dress berwarna pink. Sesuatu wanita cantik yang mengendari bus ini diketahui bernama Nunik. Nunik diketahui bekerja sebagai staff di Perum Damri Pusat dan dulu pernah bekerja sebagai pengemudi di Bandara Soekarno-Hatta. Walah, ternyata wanita mudanan cantik ini bukan anak kemarin sore yang baru belajarnya nyetir bus lho. Ternyata Nunik udah pro nih guys. Mengenakan mini dress pink, Nunik dengan santainya mengemudikan kendaraan yang mayoritas dibawa oleh laki-laki. Sambil mengemudi, Nunik terlihat berbincang dengan pria yang ada di sampingnya sambil tertawa. Nunik juga terlihat sudah sangat lihai mengemudikan kendaraan sebesar bus. Nilu Putuh Eliani Wanita mengemudikan bus tingkat? Aduh, bisa nggak ya? Itu kan gede plus tinggi banget. Kok dengernya mimin jadi ngeri ya? Ternyata beneran ada lho. Bus wisata setinggi 4,2 meter ini berhasil ditaklukkan oleh para pengemudi wanita. Salah satunya, Nilu Putih Eliani. Meskipun kecepatan bus ini hanya melalui 20 km per jam, namun di tengah padatnya lalu lintas ibu kota, tentunya itu bukan hal yang mudah. Kehadiran pengemudi wanita untuk bus tingkat pun mendapat semputan hangat bagi para penumpangnya. Namun ada juga yang masih kurang yakin dengan kemampuan dari ibu Eliani. Kalau mimin sih yakin, kan nggak mungkin keterima kalau nggak mahir dalam mengemudikan bus. Jadi, buat kalian yang ingin menyaksikan kehebatan wanita penagluk bus tingkat ini, kalian bisa menggunakan bus tingkat pariwisata Jakarta yang bermuara di Monumen Nasional. Sekalian kan keliling-keliling kota Jakarta?